Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masalah tidak bisa muncul video dan tidak bisa muncul suara di e-learning madrasa. Mari kita sama-sama cari solusinya. Pada dasarnya, itu untuk video dan suara itu tidak bisa muncul disebabkan karena terdeteksi tidak aman pada hostingnya. Namun berarti hostingnya tidak aman. Namun ada indikasi-indikasi tertentu yang menyebabkan tidak bisa terdeteksi mikrofon dan kameranya. Mari kita lihat. Saya ingin mencoba melalui e-learning yang sudah saya update tadi di versi 1.4.2 langsung ke 2.0. Coba saya mencari. Nah, salah satu penyebab utama tidak bisa masuk atau tidak bisa membuka kamera dan mikrofon itu adalah karena hostingnya itu belum diaktifkan SSL. Nah, namun sebelum kita ke sana, mari kita lihat dulu bentuknya ya. Saya akan coba menggunakan salah satu akun guru di sini. Ya, di sini saya mencoba masuk menggunakan salah satu akun guru. Kita lihat, kita akan mencoba zoom meeting. Bukan, kita akan mencoba video conference. Apakah kameranya bisa hidup atau tidak? Mari kita coba tes ya. Tes join a meeting. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada keterangan audio and video error. Cannot read property get user media of undefined. Nah, itu artinya bahwa kamera dan suaranya tidak bisa terdeteksi. Lalu, salah satu cara mengatasinya adalah... Pertama, cukup kita klik di sini membuat dia menjadi HTTPS. Ya, seperti ini. Nah, ketika kita membuat dia menjadi HTTPS, kita bisa lihat hasilnya. Nah, konfigurasi ini bisa dilihat. Di sini bisa allow. A layer microphone, allow your camera. Bisa kita lihat di sini. Ya. Ketika kita sudah membuat dia jadi HTTPS. Itu sebabnya kenapa? Disebabkan karena SSL-nya belum aktif. SSL-nya belum aktif. Akan tapi, jika teman-teman nanti di websitenya ketika mengaktifkan HTTPS, malahan websitenya tidak bisa terbuka, silakan masuk ke akun c-panelnya. Silakan aktifkan dulu SSL di sana. Ya, aktifkan SSL-nya untuk semua subdomain. Sehingga subdomain yang Bapak Ibu Guru tempatkan di e-learning itu bisa terpakai. Cukup sekian solusi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kendala yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita sama-sama cari solusinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.